Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan, dan rezeki yang paling berwarna dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung akan kita bacakan sebuah informasi dari pojok 1 dikabarkan kalau Ternyata Mardani Alessera yang menggagas tanggar 2019 ganti presiden Keselulidah nih Akui kedirayaan Jokowi Ini keselulidah atau menyerah nih Sebagai yang dikabarkan dari pojok 1 Dutku Dutaid Mardani Alessera akui kedirayaan Jokowi Keselulidah atau menyerah Elekt 여기 Jokowi dodo kembali merangka naik dan makin meninggalkan para pesaingnya jelang Pilpres 2019 Mardani Alessera akui ketuan pertahanan ini dikendaki menjadi presiden untuk Pria kedua memimpin Indonesia Oleh lebih dari 50% masyarakat Nah itu terungkap dalam hasil surufi terbaru yang dirilis sirus network Persepsi publik menjelang Pilek dan Pilpres 2019 di dekonsulate ya menteng Jakarta Kamis 19 April 2018 Waduh Menangkapi kenyataan tersebut ya Ketua DPP PKS ya Mardani Adesra mengakui hingga saat ini Benda-benda tokoh yang mampu menandangi elektabilitas Pridan Jokowi Dodo Waduh Gimana dengan Mas Mardani yang kata Jokowi Dodo Meridan juga ya Demikian dikatakan Mardani saat menjadi pembicara dalam merilis survei surufi network tersebut Melihat survei akhir-akhir ini Jokowi itu seng ada lawan ya Tak ada lawan akunya gitu ya Atau tetap bertegas Mardani Pilpres tidak hanya bicara soal hasil survei dan angka-angka Yang sangat menentukan adalah Tekan Mardani pilihan para pemilih di saat hari pencoblosan pada 17 April ya 2019 mendatang Proses Pilpres itu kan maraton ya hanya orang bodoh menilai pemilu secara sebelum pencoblosan tegasnya Ya proses Pilpres itu kan maraton hanya orang bodoh menilai pemilu selesai sebelum pencoblosan katanya Karena itu sambung Mardani piannya tidak akan tinggal diam dan akan terus berjuang Esensi demokrasi itu adalah kompetisi yang elegan dan fair kata dia Jika dianalogikan ya kata Mardani Pilpres itu bak turnamen sepak bola Nah jika permainan dalam turnamen tersebut adalah timnya itu-itu saja Maka justru membuat turnamen itu tidak akan menarik lagi Demikian juga dengan nyapres ketika hasilnya belum diketahui Maka baik bagi pasien bangsa ini kata Mardani Alisera Rakyat bakal berbondong-bondong keluar untuk melakukan pencoblosan nantinya Pungkas haplitikas dari inisiator gerakan 2019 ganti presiden itu Untuk diketahui ya dalam hasil suruh Facebook Network terbaru Mantan keberdekaan Jakarta itu kembali menyungkurkan mantan menantu perindahan Suharto itu Kali ini cerahnya pun cukup jauh ya makin menjauh dengan Jokowi yang menanja di atas 50% 57,3% masyarakat masih mempercayakan dukungan kepada Jokowi Gitu-gitu kata Direktur Suruh Direktur Eko Davi di dalam pemaparannya Ya sementara itu Ketua Umum Prabowo Subianto ya Nyaris tak berkutik di posisi kedua dengan perolehan cuma 20% saja Prabowo Subianto masih menjadi penantang terkuat dengan angka 21,3% bebernya Selain dua nama tersebut lanjut Eko ada dua Ada nama Gatot Normanto, Haritan Sudibya, dan Agus Harimurti, Yudhoyono Masing-masing lanjutnya dipilih oleh 3,8%, 2,4% dan 2,4% juga Selanjutnya ada juga nama Gubernur Dekai Jakarta, wakil presiden Gubernur Jawa Timur Alis Mabesudan 2%, Yusuf Kala 1,9%, Soekarwa 1,3% dan nama-nama lainnya Dengan angka dibawah 1% dukungan responden jelasnya Untuk diketahui riset Suruh Network itu dilakukan dalam periode 27 Maret hingga 3 April 2018 Sedangkan responden yang dilibatkan sebanyak 1.230 orang yang tersebar di seluruh Indonesia yang memilih hak Memiliki hak dan pada pembunuh 2019 Sementara tingkat kepercayaan hari seluruh ini mencapisi 95% Dengan margin of error plus minus 3% Masih dari pocok 1 ya, kalahkan Jokowi gak bisa, Prabowo malah dipecundangi Ahayu Waduh, dengan Ahayu saja kalah gimana Pak Prabowo? Yuk Pak Prabowo, semangat dong Ya, Pak Prabowo, semangat itu bukan saja kembali dipecundangi Jokowi Dodo ya Terbaru, keperanti gerenta itu malah dipecundangi oleh Agus Harimurti Yudhoyono Demikian terungkap dalam hasil suruh terbaru yang dirilis Sirus Network Peta Persepsi Publik Menjelang Pilek dan Pilpres 2019 Di Dekan Sulat Menteng, Jakarta, Kamis 19 April 2018 Dalam hasil suruh tersebut, komponen Satuan Tugas bersama Toko Gasmah Partai Nimurt Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi nama yang paling potensial Jadi calah pres Jokowi Dodo Ahayu bukan saja mencundangi mantan menantum dan suaranya itu Melainkan 19 nama lainnya 19% responden memilih Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahayu Untuk mendampingi Jokowi Unggap tidak terus Sirus, Eko David Di bawah Ketua Umum ya Di bawah Putra Ketua Umum Demokrasus Sula Bandang Bambang Yudhoyono itu ada nama Gatot Normantio Gatot Normantio dapat 10% jelasnya demikian Sedangkan para pohon sendiri berada di urutan ketiga Dengan dikendaki publik menjadi pendamping Jokowi Dodo Sejumlah 9,1% responden memilih survei Menginginkan ketahuan Parti Gerita Prabowo Subianto Jadi cawa pres Beber Eko Di belakang nama tersebut ada Ketua Umum Perindo Hari Tanusutipyo 8,8% ya Dan Menteri Kelautan dan Perikanan Suci Bunja Stuti Dan mantan Ketua MK Mahut MD 4,8% Lalu ada juga nama Menteri Keuangan Sri Mulyani 4% dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo 2,9% dan Menko PM Kapuan 2,8% Aduh Sementara Ketua DPP PKB Ya ini ya Cak Amin ya Cak Amin Dari awal ngotot pengen jadi cawak presnya Jokowi Hanya dibeli 2,6% Waduh Di sisi lain ya Gubernur NTP ya Tuan Guru Bajang M.A. Zainul Masni Mendapatkan 2% Kalau Gubernur Jawa Barat Ahmad Hiriawan 2% Dan Kapol di Jentel Tentukan nafian dan pengusaha susu skerol tanjung Masih banyak 1,1% Eko menjelaskan hasil suruh tersebut Merekam persepsi publik bahwa Elektibilitas Anies Presby dan malah berada di bawah AHI Di kompetitor pilkada DKI Oh malah di bawah AHI gitu ya Ini menunjukkan Anies Belum berhasil Mengapitalisasi Posisinya sebaik Gubernur DKI Lagi lanjut Eko Mengatakan Anies seharusnya bisa Membuat geberakan Dan menyedot perhatian publik ya Namun Dari survei yang Hal itu malah tidak terlihat Dan untuk diketahui Riset survei Sirius Network itu dilakukan Dalam berada 27 Maret Hingga 3 April 2018 Sedangkan jumlah Responen yang didibatkan Sebanyak 1.230 orang Yang tersebar di seluruh Indonesia Yang memiliki hak pilih Pada Pilpres 2019 Ya ini 123 desa ya Atau lurahan yang dibeli dari 34 provinsi Dengan metode Wawancara tatap muka Sementara tingkat kepercayaan Sehasil suruh ini Mencatat 95% Dengan margin of error Plus minus adalah 3% Waduh Oke langsung saja Kita wajakkan komentar Teman-teman semuanya Yang telah hadir ya Pada video-video Terdahulu Dan kita langsung Nuju kolom komentar Ada siapa yang telah hadir Yuk Ya oke ada Dhani Senja ya Lagi-lagi hitam Lagi-lagi hitam ya Gak ada prestasi Yang bisa dibanggakan Katanya begitu ya Ini memang komentarnya Mengenai Para bawahnya Pres lagi di 2011 Maka siap-siap-siap Kampanye hitam ya Black campaign Nah siap Ada Gari Abdul Yang mengurus negara Angkot Noh Dan rapih Loh Bayarannya rapat besar Duitnya Kageh adik Ada Bayjem-bayjem Gari Abdul Maklumlah uangnya Diutang Buat kamannya Kali dan Ada Suyanto-yanto Ayolah Indonesia ya Jangan mau dihasil Sama si tukang Fitnah Belum tentu Dia bisa kerja Lihat-lihat Pilkada Kemarin Hasilnya apa Ada Kim Tia Chul Yastung Rulantim Demikian kekuasaan Segala-segala dilakukan ya Padahal justru Secara tidak langsung Menambahkan Wata asli Mereka Ada Yulantimai Bikin malu Di Jakarta terus SME Nanti Mental maling ya Para bawah goblok itu ya Satu banyak Belum dibayar Yang kedua Karyawan juga Belum dibayar Menunggak ya Superanggutan juga Belum dibayar Terlalu bahaya ya Kalau menanti Mental maling Para bawah goblok itu Menjadi presiden Indonesia bisa Hancur 2019 Dipimbing sama Mental maling Para bawah goblok itu ya Pembeli 2019 Kalah lagi Si mental maling Para bawah ya Biar Bapak-Bapak Bisa melanjutkan Membangunnya Di Papua lagi Kalau maunya Si mental maling Para bawah goblok itu Biar menjadi Manu gak bisa Kasih contoh yang baik Buat anak buahnya Terlalu Ya naibu umi Hati-hati Selatan Bakal bangkit lagi Capra joget bukil Pengikut menari Telanjang Bulat yang cedas Tetap Pilih Pak Jokowi Dua periode Ada kuamari Surat jono Ada apa Dia telanjang Ada razik albatri Betul umi Hanya orang bego Yang masih Mau pilih Prabowo Ada tonemi Amit Greta Pink Espan Jangan sampai Anas Tujuk Kumeleh Partai tersebut Waduh Apa nasihat-sihat Jokowi harus Lebih hati-hati Dari Akankubu Wow Ya dia Pasti akan Abis-abisan Untuk menangkan Pilpas Entah Gimana caranya Ya Karena Ini sudah Kesempatan Terakhir Melihat usia Yang sudah Makin tua Jokowi Harus Berhati-hati Ada suara Mawidodo Ya biarpun Kereja berkampanye hitam Dan kampanye pelangi Sekalipun Rakyat tidak akan Bisa percaya Ataupun Goyah Ada Raden Muhammad Motar Kampanye hitam Tidak laku Lagi Karena Pasti abad Kakak mana Akan sikap Habis para Pengacau di NKRI Mau Kampanye hitam Kalaupun Tetap aja Prabowo Jadi pecundang Salam Dioprado Untuk Presiden Jokowi Yang tercinta Ada Suanya Di setuju Sekarang Ada Komari Surajona Kalau lawan Bawa lagi Sama Jokowi Menang lagi Lihat aja nanti Ada CCSM Wahir Indonesia Jangan Sama Indonesia Dipimpin Prabowo Prabowo Polisi Peninggalan Odebaru Alias Soeharto Ada The Boy Komplo tersekatan adalah Mereka-mereka yang mendukung Pernyataan bahwa Kitab Susi adalah fiksi Apakah Amin Raisman Vina Omaro Serta Sifika Tanah Ternyata Si Amin Maka Data Hox Akan Berasal Dari Bank Dunia Bisa Bikin Klaim Sebagai Bia Di biak Allah Patetik Partai Ali Nyi Bahkan Faltun Adalah Pemuncakan Remax Pengagum Linan Juga Pendukung Pendukung Putin Yang mendukung Komunis Pendukung Komunis Terat PKI Oke Dihazut Ada Sugiharto S.W.Tahayan Sudah hal yang biasa Kok gak aneh Kalau mereka melakukan hal tersebut Paling cuman ketahuin Ada Ada Asal Para Bocor Tidak Menggunakan Isu Para Sarai Untuk Menjatuhkan Pak Jokowi Seperti 3 tahun yang lalu Lepas Insya Allah Pak Jokowi Menang Atas Ijinya Ada Abad Azizah Ya Ada Suliani Amin Ada Ada Semoga Memberikan jalan Yang terang Untuk Pak Jokowi Menuju Dua Amin Amin Allahumma Amin Ada Baitutong Wang Kudus Amin Ada Sudgar Amin 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 Boga Selur Dalam Lindung CIN Ada Abad Azizah Wang Angkudus Amin Ada Wang Kudus Amin Ya Allah Ya Rab Ada Masur Partai Geradong Udah bikin Surprise Buat rakyat Yaitu Ngutang Angkut Oke Ada Fran Aldo Saragi Contoh Sudah ada Bilkada Jakarta Jakarta Begitu Mencekam Sampai Sampai Gak Ada Mau Sulat Mayat Yang Gak Bersalah Masih Nya Perasaan Dulu Berbahaya Balik Kalau Sampai Jadi Pilihan Itu Prabowo Bisa Meledak Indonesia Ada Suliani Muhammad Kalau Sampai Wawaw Menang Mereka Para Kadang-kadang Elit Yang selama Ini Mendukungnya Yang Mereka Tapi Yang Mereka Tapi Tidak Lagi Radis Karena Aku Yakin Orubah Akan Mengeribahinkan Lagi Mudah-mudahan Tidak Terjadi Ada Pajam Mohamad Kalau Kubiarkan Tidak Disulatin Tidak Apa-apa Yang penting Tidak Pilih Kau Bocor Yang Agama Dibuat Kedoh Ada Bimam Masada Ya Kampangnya Hitam Sudah Menjadi Bagian Hidup Sosok Kejiwaan Hitam Yang Jiwanya Hitam Tinggal Kita Saja Harus Menyikap Dengan Tenang Gusti Allah Mboten Senat Nanti Sari Ada Dikak Kau Mah Tengker 2019 Aku Mah Jokowi Ada Selalu Laksu Biar Manusia Berarti Hitam Siasat Hitam Dan Masa Teman Hitam Sudah Di Depan Mata Jangan Salah Pilih Yang Putih Jokowi Dua Periode Ada BNR Selamat Ke Indonesia Dari Kampan Hitam Dari Nyenyiran Naan Dan Finahan 2011 Jokowi Semoga Allah S.W. Merindu Indonesia Menjadi Negara Yang Balthatun Warabun Ghofur Dipim Indonesia Dipim Perlindungan Yang Sederhana Dan Nyata No Nyenyir Bukan Nomok Kosong Tanpa Bukti Merasa Benar Sendiri Mengatasnamakan Agama Tapi Mental Tak Beradab Ada Miram Satu Ya Takkan Menang Wawo Kali Ya Lagi Tidak Menang Sebab Raya Terbudoh Melakukan Ataupun Harus Menguruskan Gang Ngotot Rakyat Yang Budoh Pilih Wawo Ada Satrama Warna Hitam Timbul Simbul Siapa Yang Mau Ada Arca Bakar Silit Unta Dan Tambah Kobong Tapi Ubat Buat Tak Wawo Dan Pendukung Jadilah Pribadi Yang Baik Jangan Menghalalkan Segala Caranya Untuk Mencapai Tujuannya Apalagi Susara Agama Itu Suci Politi Dukot Jangan Jual Agama Atau Mengorbankan Raya Untuk Peraih Kedudukan Kami Wong Celik Tau Mana Pemimpin Yang Baik Dan Mana Pemimpin Yang Haus Kekuasaan Salam Dua Periode Tribu Jastuti Gak Baklan Owa Jadi Presiden Jadi Menantunya Perian Saja Gak Bisa Dipencat Salam Dua Ada Al-Fazza Mau Finas Tapi Kapanpun Ambisi Jabatan Prabowo Terses Gak Akan Tercapai Orang Jutus Dalam Astu Allah S.W.T Amin Jawa Tengah Setia Dengan PDIP Gareng Punk Ya Apa Jokowi Masih Yang Terhibat Salam Dua Prode Ada Ayus Dan Putri Menakutkan Indonesia Kalau Dah Mau Kampan Dari Segala Studio Semua Ayo Kita Yang Sudah Jangan Mudah Diprovokasi Ada Cute Vlog TV Play Victim Bura Bura Yang Obor Ya Agar Terkejalan Terjalimi Lalu Rehat Kasian Gitu Kan Enak Ada Habib Baru Mau Hitam Mau Biru Ada Master Of Art Jadi Jenius Super Engkos Sudah Ditipu Tidak Bayar Onkos Kasian Bapak Bapak Supir Ada Ante Spiritus Waduh Mulai Kelabni Orang Membabi Buta Yang Malah Mau Hitam Hitaman Kayak Setan Hanya Sekelacara Akan Digunakan Hanya Untuk Menjadi Presiden Ante Ante Koconya Malah Mendalangi Jujur Saja Sampai Dimana Ahlak Manusia Sebagai Umat Beriman Dan Soleh Begitu Agama Dipergunakan Untuk Merebut Kekuasaan Payah Yang Namanya Kekuasaan Semua Jalan Dihalalkan Mengenai Urusan Tangan Tuhan Nanti Itu Urusan Belakangan Yang Penting Berkuasa Dulu Dan Ngumpulin Sebanyak Banyaknya Jika Sudah Menjepat Nanti Bayangkan Saja Orang Ini Masih Belum Jadi Presiden Sudah Berulah Seperti Ini Apalagi Nanti Jika Sudah Jadi Wah Bisa Hancur Negara Ini Bapak Jokowi Tetap Menjadi Pilihan RI Karena Rakyat Berdokong Dan Tuhan Menghendaki Tuhan Tahu Siapa Manusia Yang Benar Jujur Dan Siapa Manusia Yang Busuk Dan Lici Ada Adik Adik Ya Dabas Cerdas Dabas 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 Hoks Mengatakan Agama Gak Tahu Malu Ada Suara Langit Menjigit Kuku Tangan Kaki Bona Fatra Mungga Yara Indonesia Terus Pada PKI Zaman Nau Hadi Lewat Kaum Tunggu Radikalis Penjual Ayat Mayat Yang Sosusi Soagamis Tetapi Kelakuannya Iblis Karena Suka Fina Suka Menghina Suka Menyerang Pemerintah Menyerang Ulama Enum Muhammad Termasuk Ketua MUI Dan Menyerang Semua Orang Karena Gak Sepaham Dengan Mereka Dan Yang Gak Mau Masuk Dalam Kedunguan Mereka Salah Bapak Jokowi Dua Periode Siap Siap Hoksara Chen MC Antimu Timu Nasbuk Timu Nasi Warga Memilih Teror Mayat Dan Persekusi Tipe Selagi Bocor Bubar Gitu Kata Adi Aditya Terima Kasih Sudah Kita Bacakan Komentar Anda Dan Kita Tutup Dengan Sebagai Lagu Untuk Anda Semoga Terhibur Oke Kita Nikati Sebuah Lagu Yang Sangat Tindah Ya Sebuah Lagu Beda Usia Hai 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 Tulut Hati Ini Menerimamu Walaupun Apa Adanya Akan Kubuktikan Kesetiaanku Walaupun Beda Usia Aku Tak Mengerti Aku Tak Menyantai Ternyata Hatimu Bukan Aduh 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 Kau Keliru Memilih Diriku News Elina Kwasi Krek Esti Profesional Audi Indonesia Benarkah Engkau Tulus Cinta Kepadaku Sudah Aku Katakan Ku Ingin Mendampingimu Mantaskah Engkau Menjadi Pendampingimu Tujuh Tujuh Hati Berkata Kau Allah Yang Mengerti Aku Semoga Kita Mampu Mengata Menggapai Hidup Bahagia N Argentina Biom Merda Terje Benarkah engkau tulus cinta padaku Sudah aku katakan ku ingin mengambilmu Pantaskah aku menjadi pendampingmu Jujur lagi berkata kala yang mengerti aku Semoga kita mampu menatang Mencapai hidup bahagia Kulut hati ini menerimamu Walaupun apa adanya Akan ku buktikan kesertiaanku Walaupun tidak usia Aku tak mengerti Aku tak menyangka Ternyata hatimu putar Aduh-adu-adu kau kehiru Memilih diriku